Melihat hasil survei ini, apakah sudah ada bayangan gitu, pikiran untuk ya kembali bersinergi, berkolaborasi dengan Pak Menteri Pertahanan? Pak Prabowo ini sibuk banget sekarang, saya minta waktu aja susah. Saya minta waktu, kita janjian saya bilang sebulan sekali aja Pak, enggak dong harus lebih sering kasih masukan. Karena kan kamu sama masyarakat, kamu denger sekali apa yang ada di masyarakat, harus lebih sering. Tapi kan beliau travel hari ini ada di Uni Emirat Arab, kita janjian mau ketemu. Jadi ya beliau masih sangat tugas, jangan kan sama Pak Prabowo sama Pak Anies aja saya terakhir ketemu itu bulan yang duduk sama-sama. Di acara TV ya? Di acara TV mungkin lebih sering, tapi yang bicara duduk untuk mendiskuskan hal-hal secara private itu terakhir bulan Mei tahun lalu. Jadi enggak ada pembicaraan... Itu karena sibuk apa karena ada... Mereka berdua tuh sibuk banget. Mereka berdua sangat-sangat sibuk dan Pak Prabowo itu saya cek kan dari Hambalang turun pagi banget jam 6 gitu loh. Jadi terus sampai Kemhan udah tamunya udah bertumpuk terus dia punya tugas dengan ya begitu... Itu kalau saya lihat ya penuh dengan dedikasi. Pak itu Bang. Di politik itu yang enggak ada kata enggak bisa sebetulnya. Apalagi Bang ESU tinggal naik VJ aja langsung ketemu gitu. VJ itu apa VJ? Private jet. Kurang-kurang enggak punya. VJ? Iya VJ iya. Jadi intinya begini. Intinya adalah kalau dalam politik itu kan enggak ada cerita enggak bisa ketemu. Kalau memang sama-sama mau dan sama-sama serius eh pasti ketemu. Saya rasa sih betul. Berarti salah satu enggak mau lagi nih Bang? Bukan. Biar dia jawab dulu. Biar dia jawab dulu. Bukan kan beliau sibuk. Kita kan harus paham dong. Mana yang harus di dahulu kan bener nggak? Bro Riko bantuin dong bro. Kita nih friend sekarang. Bang Riko, bang Riko.